Surah Setengah itu, Surah Setengah Karawahi, Anwar Hadi, Karyu ini telah pemain, eh, Abdul Lawahi, Abdul Lawahi itu telah pemain-pemain berkelas dari zaman Surah Setengah. Dan saya berpikir, saya akan membangun Sports Center di Nambut, biar angapkan luas, karena kalau disana bisa kita latihan ini, kalau sudah menjelang 6 bulan, kok disini acara lagi tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Andika di Rusti Mastura Channel. Segmen kali ini kita akan ngobrol dengan Bapak Calon Gubernur Sulis Tengah, Bapak Haji Rusti Mastura mengenai dunia sepak bola. Bagi Rusti Mastura, sepak bola adalah hobi kedua setelah membaca dan diskusi. Masa muda beliau itu dihabiskan dengan menggulir bola di lapangan hijau. Tentu banyak pengalaman selain sebagai pemain sepak bola, Bapak Haji Rusti Mastura juga menjadi pengurus dan pengelola organisasi-organisasi bola. Nah, segmen ini kita bikin karena banyak sekali netizen-netizen yang meminta melalui media sosial, agar juga Pak Cudi ngomong tentang bagaimana masa depan sepak bola di Sulawesi Tengah. Nah, Pak Cudi, ini saya sudah meramu dan mengumpulkan ada 6 pertanyaan dari netizen berkaitan dengan sepak bola di Mata Rusti Mastura. Pertanyaan pertama, Pak Cudi, mengapa Pak Cudi sangat mencintai sepak bola? Ya, pertama, itu olahraga anak-anak, olahraga masal, didunggalah sama si kecil, olahraga rakyat. Bola ini olahraga rakyat dan bisa dimainkan oleh banyak orang. Sehingga merupakan olahraga yang memerlukan satu tim kerjasama yang baik, berarti satu sama lain, perlu saling pengertian. Gimana memahami batak orang, gimana bola yang saya berikan. Kalau ingin belajar kerjasama lewat sepak bola? Kalau sepak bola, seperti orang bilang gol, Pak Pak. Saya juga, saya bilang, katakan bahwa filosofi sepak bola itu sangat berarti. Berarti, ya. Iya, sangat berarti, Pak. Karena memerlukan sekerjasama, tim, dan feeling kita kalau mau ngasih bola kayak dia, dimana pastinya? Kayak kalau si Roni dulu, kalau ngasih bola sama Junai, dia ngasih bola ke Kadir, bisa di Bandhan. Kalau kasih Andi Lala itu, di depannya satu meter. Kira-kira begitu. Jadi, memang ada feeling, ada perhitungan, dan perhatian. Kalau kita bisa menang bola itu, kita pas di kepalanya. Pake rasa, Pak. Ada rasa. Ada art, ada seni di bawahnya. Ada seni. Ya, putbal di saat, kata orang. Itulah bola itu menjadi olahraga yang sangat banyak yang cintai. Bola itu, ya. Itu kira-kira. Kemudian, waktu orang sekecil saya, setiap mengaji, liwat lapangan sepak bola. Jadi, pulangnya main bola. Nah, itu kira-kira salah satu. Contra Cup. Jadi, setelah mengaji, Kak Judi, main bola lagi. Jadi, begitu lah. Setiap hari kerjaan rutin. Kalau teman-teman, eh, main bola, main bola. Waktu olahraga lain, tidak ada bola. Nah, itulah kami anak-anak kebetulan saya dekat rumah, dekat tanah lapang namanya. Anak tanah lapang. Gitu. Kan dulu dibilang tanah lapang. Ya, belum dikeluarkan 5 bola. Anak tanah lapang. Anak tanah lapang. Persatuan anak tanah lapang. Betul. Itu di Donggala. Dan Donggala itu, kota yang bakat-bakat bola itu besar. Besar sekali. Banyak lahirkan pemain-pemain seluruh setengah yang dari Donggala itu. Yang besar-besar ya. Nah, itulah. Kita, Donggala. Oke, Kak Judi. Pertanyaan yang kedua. Sepanjang karir sepak bola, momen apa yang paling menarik bagi Kak Judi? Yang sulit dilupakan di sepak bola? Ada. Juara kami juara pekan olahraga mahasiswa tahun 1974. Oh, pernah juara? Juara pekan mengarahkan Universitas Indonesia. Waktu saya di Universitas Indonesia. Oh, begitu. Kak Judi di posisi apa, Pak? Waktu final itu saya di posisi back kiri. Back kiri? Wah, back kiri. Padahal saya itu back orang kanan. Tapi saya bisa juga tenang kiri. Waktu saat itu pemain back kiri tidak ada. Saya main. Biasanya saya main gelandang. Tapi satu saat waktu kejuaraan itu saya jadi back kiri. Jadi, jadi back kiri. Sama-samanya, ya, itu kanan luar. Oh, iya. Ke kanan luar. Ya, apa itu juga? Ke kanan luar. Bekas pemain persediaan. Dari tahun dulu itu kami juara POMB. Saat yang kembalikan mengalahkan Universitas Indonesia. Dari situ lah saya masuk Universitas Indonesia. Ditarik ke Indonesia. Ya, karena berprestasi kemudian. Ditarik ke dari Universitas. Sehingga saya teskan masuk Universitas Indonesia. Ya, itulah. Awal saya masuk ke fakultet Indonesia. Sehingga dia tahu saya pemain bola di kalangan mahasiswa Jakarta Waktu itu saya terkenal pemain bola yang baik Wah luar biasa guys Oke Kak Judi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Siapa pemain siapa bola andalan Kak Judi? Yang diidolakan Kalau tiap zaman Saya ada pemain bola kalau donggara duduk Namanya itu Rusno Kemudian kita naik kepada PSG zaman mana? PSG zamannya Sandiong Atau Ramlan Ramang Ramang tentu jadi idola kita kan Kemudian di zamannya Sucipto Sentoro Sucipto Sentoro lah Kita punya idola Kemudian di zaman pemain tingkat nasional Tiga-tiga seorang waktu kita beritahu Bola ini Pele Baru Maradona Pernah juga ada satu Mario Campes Kemudian tentu sekarang Messi dan Ronaldo Itu pemain yang luar biasa Luar biasa Luar biasa Leonardo dan Messi Kemain yang bisa menciptakan Mengiru setiap notis Pemain lain Kalau Kak Judi main bola di masa itu Siapa yang paling Kak Judi ingin tiru kayaknya? Kalau saya seperti itu waktu itu Kan biasanya ada kan begitu tak? Sebenarnya Kalau saya di daerah Kelalas belakang Ya seperti Dudaid Abdillah Suhaib Rizal Roni Patinasarani Itulah pemain-pemain tengah Yang saya lihat Menjadi idola saya Yang memberikan bola itu Seperti Seperti pas betul kemauan orang itu Nah inilah Pemain feelingnya mereka bagus ya Ini yang harusnya dipelajari oleh? Iya oleh pemain-pemain kita Kalau pemain surah setengah itu Surah setengah Karol Wahid Anwar Hadi Erwin itu adalah pemain Abdur Rahid Abdur Rahid Itulah pemain-pemain berkelas Dari zaman Dan itu tidak Bukan Kara dari pemain nasional Tidak Cuma kesempatan-kesempatan Hanya kesempatan dan nasib saja Dan nasib saja berbeda Tapi karena pemain Individu mereka Luar biasa Itu menurut saya Oke itu dia Kita lanjut lagi nih guys Ke pertanyaan ke Ammar Apa mimpi Kak Cudi Tentang masa depan Si Pak Bulan Sulawesi Tengah? Kan Kak Cudi dulu kan urus Saya mau Apa? Persipal Sekarang kan sistemnya berubah Persipal itu seperti klub sudah Klub Nanti ada klub di bawah asrak Jadi Ini yang kini Kalau persipal itu saya harap Kesebelasan-kelasan sebelasan Indonesia Itu bisa menjuara Indonesia Ini satu dari mimpi Itu mimpi ya? Mimpi saya Bisa menjuaranya Sulawesi Tengah Dan kemudian Memang pemain Sulawesi Tengah ini Pemain-pemain cantik Sebenarnya Iya Masa kecil-kecil Tapi saya kagum Mereka itu pemain Kecil yang Ini Tapi Punya daya juang yang bagus Dirusak oleh pelatih Kadang-kadang Tipe palu ini bermain pendek Kayak Barcelona Tapi dirusak oleh pelatih Karena mau ingin menang Main panjang Apalagi kalau sudah kita menang 1-0 Ya main panjang Buang-buang Itu merusak Merusak Tipe pemainan Jadi Jadi palu ini punya gaya sendiri Palu Persipal Punya gaya sendiri Lunggala palu ini Punya gaya sendiri Bermain Mereka bermain Seperti Barcelona Dari kaki ke kaki Ya individunya bagus Memang Saya kagum Bukan seperti pemain bola Minahasa Makassar dulu punya gaya Sama dalam Waktu zaman ramang Tetapi Sesudah itu Makassar Meningkatkan gaya itu Malah diambil oleh palu Kan 75 Palu bisa menjadi Empat besar Indonesia Waktu itu Makassar Out dari Itu masih sistem Perperyelatan Masih sistem perserikatan Sekarang sudah sistemnya Kelap Kalau saya mau Ada terus kita Jadi Persipal Ada di Sampai dan Teripal atas Di P1 Di P2 Ada Persido Di P3 Ada Bull Ini harus ada Keseberatan Kemudian umurnya juga Saya inginkan Ada satu nanti Piala Gubernur Bola Piala Gubernur itu Mempertanding Antara-antara Kecamatan Atau Kabupaten 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 Sesudah Setengah Atau Kabupaten Sesudah Setengah Untuk dalam Rakan Mencari Dengan umur Umur yang pas Dia ngambil Umur 19 Kebawa Atau 17 Kebawa Terserah Tapi kita mau Melayu dengan itu Sehingga ada Pembinaan di luar Klub Di luar Persipal Di luar Persipal Sekarang Persipal Tidak lagi Seperti dulu Dia minat Dia tinggal Barangkali kita Perlu juga buka Sekolah Sekolah Bola Banjar Nah itu yang menarik Kemudian saya Nanti kalau saya Seperti jadi pemimpin Jadi guban Bola Di mobil saya Penuh dengan bola Dan takraw Dan koli lah Di mana saya pergi Untuk membangun budaya Di mana saya pergi Saya buang Nanti di dalam Mobil di belakang saya Ada bola Saya tak buang bola Pada masalah Anak-anak Memerikan motivasi Untuk bola Kita harus kembalikan bola Karena bola itu Pernah kita mempunyai merek Kita pernah punya Pemain bagus-bagus Sekarang saja Kita masih punya Witan Ada Witan Padilla Sausu Banyak Padilla Sausu Banyak pemain kita Di Galatama Dulu zaman kita juga Tahun 70 itu Pemain-pemain kita Di Galatama Banyak 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 sekali Terlain kan Yang Yang Sempat Dimasuk Di Tim Nas Itu kan Perlu Tim Sulo Di zaman belakangan Ada Kita tetap Memberikan pembangun Cuma Soal waktunya Tunggu naiknya Itu zamannya Sebenarnya zaman dulu Tidak ada dolar Dolog sempat masuk Dolog bahir Karena Tapi mungkin Tipe pelatihnya Tidak suka Karena gak lambat Maunya Gaya Dia kebetulan Gaya 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 Spanyol Tentu Berbeda Dia suka pemain kita Lalu ya Itu Memang harus cari pelatih Yang bisa Menderjemahkan Gaya 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 Indonesia ini tidak konsisten Kalau ambil pelatih berhasil Berhasil satu Nah begini Di kawasan timur Kita harus ambil pelatih-pelatih dari Berhasil Spanyol Yang individual Yang bagus Di bagian barat Itu kita ambil pelatih-pelatih Eropa Yang Kayak medan Memain Bumbu Lari Tendang Ada tipe satu Tipe Eropa Satu tipe Tipe Amerika Latih Itu Barangkali Tipe berat Yang mana Mana kita yang merhasil Nanti dimix Dicampur Ketika diramun Dicampur Itu Ya lalu kan Ada PSG Garuda Ada PSG Darimau Nah Bisa Kenapa tidak Sekarang kita Dan kemudian Indonesia Kalau ambil pelatih Tanggung-tanggung amat Tidak Tidak Pelatih-pelatih Enggak Kita punya Poni Pogani Kita punya Siapa nama Pelatih dari Belanda Ini Siapa nama Yang dipakai Ayatul ini Siapa nama Itu pelatih Yang sempat Mengangkat Indonesia Naik Baru naik Ganti lagi Ini lah Kira-kira semuanya Harus kita Kita bongkar Saya untuk selesai Kedepan Saya harus buka Bikin satu Pucat Training Center Nanti Semua atlet Olahraga Jadi semua atlet Berkumpul di situ Kita mau berpikir Kita sekali Waktu jadi 4 besar Indonesia kali 5 besar Indonesia Jadi kita mulai Kita punya dayung Banyak Kalau dayung Kita bisa 5 orang yang hebat Kayak Kayak siapa Siapa nama Dulu yang orang Orang poso ini Siapa nama Yordan Apa Itu Kita minta lagi Yordan Jadi pelatih Kau cari dulu Anak-anak Seperti kau Di Tentena Di mana Di daerah Bado Bagaimana Sana Daerah 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 Kone ini Harus Banyak Melahirkan Pelatih Dan Membuat Namanya Management Olahraga Olahraga Dan Organisasi Olahraga Jadi Orang Aktivis Bisa dia menjadi Sejen olahraga Dia memenai Olahraga Baik Jadi Saya Kemarin Sama ketua Kone Saya masih Mencani Aku Saya sedikit Keberatan Bahwa Tidak boleh Gubernur Jadi Ketua Kone Dulu Tidak boleh Jadi Saya bilang Itu Salah Kalau Jakarta Tidak Apa-apa Karena Sponsor Seperti Kami Hanya Gubernur Kalau Apa yang Dibilang Gubernur Sudah Itu Bisa Bisa Dihwujudkan Dulu Itu Bisa Dihwujudkan Waktu Teman Kita Bola Naik Jadi Kedepan Yang harus Dibuat Duk Pemerintah Provinsi Kalau Duitnya Sudah Banyak Ini Kaitannya Dengan Peningkatan Fiskal Kita Buat Wadidana Itu Anggaran Wadidana Itu Buat Stajun Besar Di Palu Satu Di Poso Satu Di Lur Satu Dimana Mengimpun Dantar Swasta Melibatkan Wadidana Cesar Cesar Itu Bukan Dibangun Rumah Sakit Bangun Stadion Juga Bisa Biasa Segala Macam Segala Anak Anak Yang Bersasuk Olahraga Bisa Dibantu Jadi Bukan Hanya Sepa Bola Semua Diberi Motivasi Itu Harus Kita Mulai Karena Olahraga Itu Itu Pembangunan Kan Ada sejarahnya Kenapa Sulawesi Tengah Kan Sering Kajut Saya Bilang Sulawesi Tengah Terbangun Dari Proses Tengah Tengah Tidak Lepas Dari Perjuangan Es Kesenian Kesenian Memerikan Sembangsinya Dan Olahraga Memerikan Sembangsinya Terhadap Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah Karena Waktu Pond Bandung Kita Kita Belum Provinsi Tapi Itu Kita Bisa Ikut Pond Akhirnya Mendapat Perk Perk Pertama Selawesi Saya Tidak Lupa Yang Baru Kira-kira Baru 2 Bulan Lalu Meninggal Saya Tau Apa Koni Memberikan Apresiasi At Sementian Beliau Beliau Itu Kan Atlet Marathon Kita Yang Pernah Pernah Kemudian Om Sulaiman Ada Om Sulaiman Samailah Pond Tiga Bandung Dia Tapi Waktu Itu Dia Mewakhiri Kan Kita Masuk Sulawesi Dia Mewakhiri Tahun Tiga Itu Dia Mewakhiri Sulawesi Dia Bisa Juara Tiga Pelari Ini Semua Kita Hargai Mereka Sehingga Mau Orang Menjadi Olah Tuhan Mau Memberikan Dia Bimbingan Untuk Olah Para Olah Itu Lagi Kemudian Saya Membangun Sports Center Di Napo Biar Anapkan Luas Disana Bisa Kita Latihan Ini Kalau Sudah Menjelang 6 Bulan KON TC Disana Kita Kenapa Disana Udananya Bagus Karena Itu Ketinggian 2000 6 Bulan Kita Bisa Mendapatkan Atlet Atlet Yang Bagus Itu Yang Yang Keluar Sebagai Atlet Yang Bisa Membuat Prestasi Untuk Oke Guys Kita Lanjut Lagi Ke Judi Ke Pertanyaan Selanjutnya Nah Ini Penting Ini Buat Para Atlet Sepa Bola Dan Olahragawan Sulting Apa Pesan Pesan Motivasi Kacudi Untuk Bakat Muda Selanjutnya 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 Satu Yang Selanjutnya Kamu Harus Kuat Jangan Duduk Banyak Pemain Homes Rindu Kampung Jangan Berprestasi Begitu Ingin Pulang Kampung Jadi Kalau Mau Jadi Pemain Bikin Prestasi Atau Apa Saja Berprestasi Diluar Jangan Cepat Cepat Ingin Pulang Kampung Padahal Waktu itu Anak Tidak Pulang Kampung Karena Ingin Rindu Kampung Datang Atau Ingin Kasih Lairi Kampung Kita Bangga Sekarang Kita Lihat Memain Kecil Seperti Witan Mampu Bosnia Begitu Hebat Itu Anak Saya Itu Anak Saya Senang Karena Rendah Hati Saya Kita Ajar Kesini Tadinya Untuk Amal Moga Moga Sekali Waktu Anak Anak Palu Libur Sama Kepalu Bisa Lagi Main Bola Untuk Amal Kemahin Kita Bisa Untuk Amal Kan Kajudipu Sempat Beli Kawasnya Witan Sekian Tahun Kita Beli Kemudian Seperti Kita Laga Amal Di Balihara Ada Pemain Dari Luar Datang Di Parigi Juga Ada Pemain Dari Bali Bali Sosu Itu Kita Lihat Pemain Kita Bangga Sudah Bagus Sudah Sudah Hebat Sudah Tidak Mereka Jaga Diri Karena Satu Pemain Pemain Kita Banyak Tidak Bisa Jaga Diri Sudahlah Hent Hent Bangga Kita Dulu Cepat Cepat Buas Dengan Kita Diminum Sama Hal Negatif Hapir Semua Dan Atau Tidak Tempat Tempat Yang Kita Tau Kita Cepat Untuk Mereka Cap Cap Cating Jadi Jadi mindset itu harus betul-betul dirubah? Semua, kita harus mau rubah. Bukan hanya di bola, di mana-mana. Semua ini sudah setengah itu. Jadi itu kira-kira harus kita berikan motivasi. Jangan baru bisa bintang Pak Kota Paru di kampung Ampanam, dari buah, buah terus dia. Dia terebutlah nasional ini. Saya mau anak paru ini harus berprestasi jadi pemain PCC. Jadilah seperti Messi, jadilah seperti Ronaldo. Kenapa? Sama. Dan Kak Cudi melihat bahwa Messi dan Ronaldo ini banyak sekali di Celeste. Banyak di Celeste. Kita lihat saja, saya kalau saya malangkali tidak bisa lagi melatih. Penasihat pelatih ya, malangkali. Penasihat dengan tuan anak saya. Menurut saya, penasihat dengan anak ada tim bola. Kalau pelatih juga kita. Yang penting pertama, aku ini harus banyak membuat pelatih. Pelatih olahraga. Untuk semua kecabangan. Untuk semua kecabangan. Bikin pelatih bola. Selalu dulu ada CR. Kelas kasnya, sekarang saya tidak tahu lah kita. Kurang lebih sekian puluh tahun tidak lagi di dunia bola. Tapi saya masih tetap, saya masih ketua persipal. Tapi secara teknis terlibat sudah jarang. Waktu terlahir di Liga Nusantara saya. Bawalah persipal kita masuk kanan besar Indonesia. Di Liga Nusantara. Tapi kan sesudah itu kita tidak punya duit. Saya bukan wali kota lagi. Mau apa, saya harus jual rumah. Untuklah. Itu kan tidak mungkin. Sedangkan tidak ada dukungan. Dukungan barangkali motivasi orang dari apa-apa. Tidak ada. Jadi kita kan harus korban. Tunggu dulu saya bilang. Saya berpikir. Tunggu lah. Bagaimana kalau saya jadi gubernur. Dan jadi gubernur. Kenapa tidak. Kalau ada tambang satu gitu. Kasih untuk. Konya untuk persipal. Ada untuk ini segala macam. Bisa. Sehingga tidak perlu lagi kita. Betul. Jadi membangun usaha mandiri. Dalam rangka meningkatkan prestasi. Para atlet kita yang. Kita kan tidak pernah punya ambisi jadi pemain. Persipal ini jadi. Juara rasional. Padahal saya punya mimpi. Kalau saya bisa tidur. Saya tidur. Saya mimpi. Kita lawan apa. Kita menang. Kita juara rasional. Lawan Persija misalnya di final ya. Kita pernah. Di Jakarta tahun 1975. Kita kalah dari Persija. Ya karena itu. Kita waktu itu. Ya sudah. Waktu itu Pak Aziz. Kita bisa masuk. 8 besar Indonesia. Kemudian akhirnya jadi. 4 besar Indonesia itu. Persipal. Sehingga sudah main di. Istora kan waktu itu. Main di Istora Napal. Boah. Itu kan menjadi kebanggaan kita. Yang kebutuhan tinggal di Jakarta. Aduh. Baru Persipal Junior masuk. Final. Finalis ya. Jamannya Dorang Hakim. Dorang siapa saya sudah. Ahmad. Apa itu. Jadi pemain. Dorang Cahwa itu. Jadi pemain. PSN. Final. Dengan. Ah. Tidak karena. Saya pernah gak ada. Final dengan. Tapi pernah lah. Junior itu juga masuk. Inilah. Kalau sekarang. Barangkali untuk main Persipal dulu. Dulu butuh banyak. Ya kita mulai masuk. 15 tahun. Ya cepat. Dipersiapkan. Betul. Dalam 13 tahun. Kita persiapkan. Sejak usia dini. Ini nanti. 5 tahun kemudian. Menjadi pemain Persipal. Andalan kita. Dan sedia anak-anak sudah mulai besar-besar. Bagus-bagus. Bukan seperti kami dulu. Bodi Anwar Hadi. Bodi Dula Wahid. Bodi kita. Masih kecil-kecil. Tapi sekarang sudah bagus-bagus anak-anak. Nah ini. Ini lah. Dan saya sayang. Semua pemimpin. Tidak ada barangkali. Bagaimana bola Persipal. Bagaimana. Tidak. Itu. Padahal itu bagian dari satu keseluruhan pembangunan. Betul. Sama dengan pembangunan calon. Iya. Sama dengan pembangunan apa saja. Iya. Itu bukan pembangunan olahraga. Itu. Saya kira prinsip itu yang kemudian. Seharusnya dimiliki oleh siapa. Saya dulu kalau pulang itu. Lihat anak-anak mereka karate. Dua orang taro. Dua orang baso. Dua orang siap kalam itu. Semua rame di Palu ini. Karena waktu di pegaman Palu itu. Mungkin. Masih ketua karate. Biar pertandingan karate dimana-mana. Apasanya kita ada pertandingan karate. Kita lihat. Sekarang tidak lagi. Saya jadi bingung. Nah. Silat begitu kita pernah punya percaya. Palaupun pernah jadi kita silat. Belum kali. Dulu yang setelah bawa silat. Tapi sudah saya heran. Kenapa sesudah. Tidak ada. Tidak berkesan bukan. Tidak. Tidak menjadikan mimpi saya. Dua orang. Melahirkan seperti ansar. Atlet ansar. Ya. Yang. Yang dibawa. Makanya saya punya anak itu. Saya yang SMP. Baru masuk SMA. Saya suruh dia lancar karate. Ya. Yang besar. Supaya bisa. Masih saya motivasi. Supaya bisa nanti. Ya. Karena di kelas berat ini kan. Baru 2 kali 3 kali bermain. Cuma berapa orang. Ya. Bisa. Berprestasi. Saya bilang. Tiga tahun kau harus jadi. Eh. Kau sudah dapat hitam. Kau masih pertandingan. Ya. Dan berani. Kau berani. Kau berani. Itu yang paling penting. Berani. Bukan untuk sombong. Berani untuk. Berprestasi. Berani. Berprestasi. Oke. Oke guys. Itulah. Bincang-bincang kita. Terkait dengan dunia siapa bola. Dan olahraga secara keseluruhan di Sulawesi Tengah. Jadi anak-anak muda. Dunia siapa bola. Dan olahraga. Bagi Gajuri. Adalah. Satu proses. Satu kesatuan. Dari seluruh proses. Pembangunan. Manusia. Pembangunan fisik. Dan sebagainya. Ia sederhana. Maka seorang pemimpin. Ketika. Menjadi. Gubernur. Ia harus. Meletakkan. Prestasi siapa bola. Dan olahraga. Sebagai. Sebuah skala prioritas. Dalam pembangunan manusia. Oke guys. Sampai ketemu lagi. Di Rusdimasura channel berikutnya. Eee. Kita salam cerdas. Duga Gajuri. Buat. Buat. Salam cerdas. Gotong. Hahaha. Lay lay.